Eeeh Eeeh Hmmmm Apa? Ada telepon? Maaf Tampaknya Pak Jokowi tuh telepon Eh kita udah di tempat yang aku tunggu-tunggu banget Betul, ini namanya adalah Jeep Wisata Merapi Green Hat Adventure Atau Wisata Merapi Volkana Offroad Betul Selamat sore Bapak Selamat sore Pak kita nanti berapa jawab ada dari sini Pak Pak sini dong Pak, namanya Pak Bas ya Pak Pak Mujiono Kita ini tracknya akan kemana aja, berapa panjang? Kita ini langsung Melewati Kaleopa Terus menuju Minimuseum Oh Minimuseum Oh berapa lama perjalanannya? Ya kurang lebih satu sampai satu setengah Kan dari tadi, dari kemarin tadi pagi itu hujan Gimana Pak? Gimana Landasan-landasan nanti yang bakalan dilintas ini Bakalan basah kan? Pak nanti kalau saya bilang jalan-jalan kita sama-sama Saya bilang let's go ya Oke, jalan-jalan Let's go Wow 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 Gue kayak di film-film gitu turunnya Jadi Seperti yang tadi Mas Agus bilang bahwa kita sekarang sudah berada di tempat Memoriku 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 Dan kita ada di pemberhentian pertama kalau misalnya naik Volcano Offroad ini Kita ke dalam yuk Katanya seru sih di dalam Iya iya Jadi ketika biasanya kita melihat sesuatu yang Memoriku atau museum gitu Biasanya tanggup kalau ini gak tau kenapa malah jadi kayak ke bawah suasananya kayak gini Enggak jadi kebayang betapa waktu itu tuh Suasanya tuh mencekam gitu-gitu ya Eh kita lihat sebelah sini dikit aja Yuk Ini dia Salah satu motor Atau kendaraan milik warga yang waktu itu gak sempat terselamatkan terus terkena erupsi Merapi Gue yang merinding jadi erupsi Merapi itu kan di November 2010 itu bencana terbesar yang pernah terjadi di Indonesia di akhir tahun Dan itu Apa kayak Beberapa ada beberapa desa yang udah hangus banget saat itu Dan yang paling banyak adalah warga-warga yang berada di kaki gunung gitu di kaki gunung Merapi